Untuk men-support Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar Google Drive mengenai cara menghentikan dan melanjutkan sinkronisasi dari komputer ke Google Drive atau sebaliknya. Sebelumnya, sinkronisasi memiliki arti harmonisasi, menyamakan atau disebut juga cerminan. Jika tidak disinkronisasi, berarti perubahan yang terjadi pada file kalian tidak akan disamakan. Entah perubahan itu terjadi pada folder Google Drive di komputer kalian atau di penyimpanan awan Google Drive kalian. Di sini, pada sebelah kiri, ini adalah penyimpanan Google Drive pada komputer kalian dan di sebelah kanan pada akun penyimpanan awan Google Drive. Sekarang di sini, masih kita sinkronisasikan antara penyimpanan di komputer dan di awan. Untuk menghentikan sinkronisasi, kalian pergi ke ikon penyimpanan awan, yaitu Backup and Sync from Google di sini. Kalian bisa melihat di sini, terdapat ikon tanda panah ke atas. Ini berarti sinkronisasi sedang aktif. Dan sekarang akan kita hentikan atau kita matikan. Kalian klik, kalian pilih pada bagian titik 3 di sini, Settings. Dan kalian pilih Pause untuk menghentikannya. Sekarang kalian bisa melihat, ikonnya sudah berubah, terdapat ikon Pause. Sekarang sinkronisasi sudah di-pause atau dihentikan. Kita akan menghapus file yang ada di komputer seperti ini. Kita reload. Tidak akan terjadi perubahan apapun, karena tidak disinkronisasikan. Jika kalian menghapus file yang ada di komputer kalian, kalian bisa menemukannya di tempat sampah di komputer kalian. Sekarang kita lihat, ini adalah file yang baru saja kita hapus. Jadi jangan takut hilang. Sekarang kita akan mengaktifkan kembali sinkronisasi pada backup and sync. Kalian klik. Di sini terdapat tulisan Pause. Kembali pilih titik 3, Settings. Dan kalian pilih Resume. Kalian lihat, baik-baik, apa yang terjadi. Sedang disinkronisasikan. Sedang dihapus. Dan filenya sudah dihapus. Tentunya, file yang ada di Google Drive kalian bisa kalian temukan di trash atau tempat sampah. Sekarang, kita akan memasukkan file ke dalam folder Google Drive di komputer. Tinggal kalian taruh seperti ini, take and drop. Dan kalian lihat, sekarang sedang disinkronisasikan. Seperti ini, ini adalah sinkronisasi dari komputer ke akun Google Drive kalian. Tepatnya penyimpanan awan Google Drive. Tentunya, jika kalian menghapus file yang ada di penyimpanan awan kalian, juga akan terjadi di penyimpanan pada komputer. Kalian lihat, kembali disinkronisasikan. Dan kembali dihapus. Sekarang kita lihat, pada tempat sampah, file yang telah dihapus tersebut juga ada di tempat sampah pada komputer kalian. Jadi, kalian tidak perlu takut terjadi apa-apa. Kita restore atau kita pulihkan kembali. Kembali disinkronisasikan. Kita reload. Sayangnya, file yang telah di-restore atau dipulihkan pada Google Drive tetap berada di tempat sampah. Tetapi, file tersebut sekarang sudah di-upload kembali ke akun awan Google Drive. Jadi, disini terdapat dua file. Karena terdapat dua file, akan kita hapus. Tentunya, jika kalian memindahkan file tersebut ke dalam folder, juga akan terjadi di penyimpanan awan kalian. Kalian lihat kembali, sedang disinkronisasikan. Sekarang kita masuk ke folder new folder 2, yang ada di awan dan di komputer. Inilah proses sinkronisasi di backup and sync Google Drive. Dari komputer ke penyimpanan awan atau sebaliknya. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe. Agar kalian bisa menemukan video terbaru. Terima kasih telah menonton!